Oke guys, jumpa lagi dengan saya David Josade dan hari ini tutorial terakhir untuk part blues kita akan belajar bagaimana untuk improvisasi yang benar-benar negro banget ya, dan kenapa kadang-kadang kita gak tau ini, orang negro ini kok bisa nih soundnya kayak begini, bagaimana itu let's go oke guys, jadi kita akan saya gak tau trik yang orang itu jarang tau bagaimana sih untuk blues itu biar lebih kedengaran lebih blues, lebih sedih biasanya kita udah ini udah bener gitu udah blues, oke tapi kenapa rasanya kok ada yang kurang gitu bang, kenapa kalau saya denger misalnya kayak Corey Henry, kayak orang-orang negro gitu blues, Sean Martin, kok rasanya tuh asik banget gitu nah, itu memang ada beberapa note-nya, kawan-kawan dan tadinya saya pengen bikin ini khusus memberi hal, cuma karena saya berbaik hati jadi saya bikin di Youtube saja oke, yang pertama adalah saat kita di major kita pakainya scale major dan kalau kita di dominan sorry, sorry kalau pakai di satu di kunci pertama kita akan pakai major scale-nya kalau kita di dominan kita pakai dominannya itu ya kita pakai dominan maksudnya gimana maksudnya gini kalau dia di satu yang kita pakainya kan scale-nya ini ya nggak salah tapi kalau bisa kita agak hindari bagian Mi-nya ini dulu ya karena ini sebenarnya dalam C arusnya ya arusnya ini E gitu tapi kalau kita pakai E blues-nya jadi kurang dapat makanya biasanya kalau di sini saya masih hindari bagian E-nya jadi misalnya pas saya mau ke E nah lalu pas di F oke nah ini perhatikan jadi saat kita misalnya antara C dan F atau F dan C yang bikin itu berbeda adalah antara F dan E-nya kalau di F dia memang harus pakai F mungkin dia pakai E karena itu jadi jadi F major dia pasti pakai F dominan kalau di C dia harusnya pakai E nah ini yang bikin soundnya itu ada perpindahan yang smooth gitu contoh nih misalnya kalau saya di F saya pakai saya pakai saya pakai begini ya saya gak mungkin gak mungkin pasti begini oke anggaplah kita aliknya gitu oke pas kita kecil dengan perpindahan nah tuh apa yang bikin beda antara dari F ke E-nya nah itu itu soundnya itu bikin enak jadi ibarat kayak kalau saya tetap di C minor di S ya gak salah tetap enak tapi ya kayak gitu-gitu aja cuma kalau kita bikin nah ada ada perubahan gitu antara nah itu perubahannya itu bener-bener kuat sekali ya nah tuh perubahannya kuat sekali saat dia pindah dari F dan F sama juga antara kita dari C mau ke F jadi misalnya F balik ke C misalnya kita C begini ya pas F balik lagi deh jadi ini yang bikin perbedaan antara antara C dan F yang bikin soundnya itu lebih blues banget jadi ini kalian harus perhatikan oke yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah bagian tangan kanan jadi saat kita misalnya main C kita akan pakai kita pasti biasanya C-nya begini atau atau ada C7-nya lah ya nah atau biasanya kayak gini oke udah blues belum? udah blues tapi masih bisa lebih di bluesin lagi bener bang bener banget masih bisa di bluesin lagi gimana caranya kita mengganti namanya juga blues harus sedih kalau sedih itu bukan major sedih itu minor jadi kita ganti apa C-nya dengan C minor bukan kita ganti C-nya dengan A minor nah tapi ini kan gak enak nah kita pakai ini jadi kalau di C nah ini tuh benar-benar negro banget yes lihat tuh di F gila saya baik banget saya baik banget ini lesson yang lesson yang mahal ini yang saya dapat dari orang negro jadi kalian bersyukur lah ya kalian bisa tahu ini ini bluesnya blues bener-bener blues beda dengan ini biasa hmm ini bener-bener blues sedih hanya kita ganti dari satunya ke 6 minor jadi kalau F ganti ke D minor nah kirinya 1 dan 7 terus setengahnya bisa nah bisa dikitin Tuhan Yesus baik oh kalau Tuhan Yesus baik biasa dia sangat biasa biasa tapi kalau Tuhan Yesus baik dia sangat blue untuk selama lalu lihat G nya bukan G bukan G ini untuk selama lamanya ini bener-bener luar biasa dan ini masih bisa di bluesin lagi kawan-kawan oh iya wow bener masih bisa di bluesin lagi caranya gimana caranya begini ini saya kasih khusus buat member di harm aja gimana apakah saya kasih khusus buat member di harm aja 3 2 1 oke guys saya kasih disini nih lihat nih kalian turunin setengah ini turun setengah turun setengah lagi nah ini habis diselur ini luar biasa kalau ya ah bah saya ada lick tapi saya lupa lick artatum gitu ya jadi gitu ya ini benar-benar blue sekali wow jadi Tuhan Yesus baik Yesus baik untuk selamanya selamanya dia sangat baik ya ini benar-benar blues dan terakhir kalau kalian mau ending oh apa nih jadi tambahin Fizz ya ini Triton lalu ada 7 flatnya dia sangat baik oke guys jadi segitu dulu lesson blues kita sudah 4 tutorial ini dan saya harap dari sini kalian bisa tambah nge-blues banget ya dan jangan lupa ini di dilatih di apa di tangan rada lain ini di A kayak gitu ini di B jadi kalian lati di semua tangan rada pasti kalian juga jadi negro banget kalau orang negro liat tuh tim gitu oh yeay blues banget oke guys jangan lupa untuk semangat latihan belajar sampai jumpa di next video dan kalian jangan lupa untuk bantu video saya like share supaya tahun ini bisa dapat 100 ribu ya kita kalau bisa dapat 100 ribu saya giveaway keyboard pot sampai jumpa di next video stay just me guys God bless selamat menikmati selamat menikmati